Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua. Kami daripada grup 6 ingin mempertahankan tajuk Woodbury Type Process. Oke sayang, nama saya Destinia Susi Anarabai. Dan ini adik saya, sila berkenalkan diri anda. Saya Mas Berdaus. Saya Adi Anasya. Saya Nurul Ashinka. Saya Floral. Dan saya Farina Morin. Jadi, pembentangan pertama akan saya sarankan kepada Fidaus. Oke, pembentangan pertama saya akan ceritakan tentang sejarah Woodbury Type Process. Oke, ianya mulai diceritakan oleh Walter Woodbury pada tahun 1864. Dan ia mulai berkembang pada tahun itu karena ia merupakan satu proses fotomechanical yang sangat berjaya. Kerana ia menghasilkan halftone gambar yang halus. Dan ia juga tidak menggunakan skrin ataupun dikonstruksi imej lain. Manakala istilah teknikalnya pula ia lebih kepada fotomechanical dan bukan fotografi. Kerana, sejanya tidak digunakan dalam proses ini. Seperti ceritaan pada sekarang, idea mencuci gelatik yang lembut daripada bahagian bawah yang terdedah kepada pesan jelatik diperoleh daripada eksperimen atau 4Gear pada tahun 1861. Dan digunakan pakai terhadap proses karbon yang dimindah pada tahun 1864 iaitu alus. 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 Iaitu informasi daripada fotomechanical. Oke, seterusnya peralatan dan bahan yang digunakan yaitu gelatin, pigment, dan ini contoh-contoh nama gelatin dan pigment. dan seterusnya fotoglitek press, hidroglitek press machine. Peranan dua mesin ini adalah untuk menekatkan gambar mengikut acuan yang dikehendaki. Ok, terima kasih. Ok, terima kasih. Ok, terima kasih. Wood Boritaif menggunakan proses fotomechanical pada tahun 1864. Dan proses teknik ini sangat sesuai untuk mencetak dengan tingkat porosi yang tinggi menghasilkan gambar yang berkualiti tinggi. Pada 1865, dikembangkan oleh Photo Relief Company. Kemudian oleh Wood Boritaif Company, pemenang fotografik printing company. Seterusnya, ini adalah proses-proses untuk membuat wood Boritaif. Kemudian, serba gelatin tersebut akan dituangkan dengan air panas. Setelah itu, serba gelatin akan ditambahkan sedikit pigment. Dan digaulkan dengan sebati. Hasilnya adalah sebegini. dengan permulaan ramai, kemudian setelah itu belakang akan dipuangkan ke atas permukaan transparent seperti yang anda lihat dalam video tersebut setelah dituangkan dibiarkan beberapa minit untuk gelatin dan pigment menjadi satu gelatin tersebut akan menjadi kental ratakan gelatin di atas permukaan transparent tadi gelatin tersebut sudah kental dan dan letakkan lagi sekeping plastik transparent dan gambar pilih gambar tersebut gambar tersebut akan letakkan depan sedikit di atas seterusnya gambar tersebut akan diletakkan di bawah dan ada mata lari untuk tujuan memulihkan setelah seterusnya dia akan dicuci menggunakan air serta membagi untuk membuang segala gelatin pada gambar sini terlepaskan grafin dan dia akan membutuhkan sebuah gambar yang telah ditekat mengenai gambar yang tersebut yang telah ditekatkan dia akan mengembangkan uci bahagian pun pandangan seterusnya dan bukannya dibahagian dari peti selamat mengembangkan tersebut terlebih 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 kemudian ianya akan digantong untuk dikeringkan agar air yang tetap petas tersebut akan menitis dan tidak akan mengeru adama tersebut oke selepas gambar tersebut sudah dikeringkan kita akan meneruskannya dengan proses yang seterusnya dalam penggunaan mesin mesin fotodontik gambar yang telah dikeringkan tersebut seperti ini kita akan letakkan yang di bawah mesin seperti ini diletakkan kemudian di atasnya kita akan letakkan dia dengan beban yang berat di atas mesin untuk gambar tersebut dekat pada ajuan seperti yang dalam video kita akan dudukkan sehingga saya boleh kita akan dekatkan macam ini kita akan biarkan dalam tekanan 300 nanti saya siap sampai tekanan 300 kemudian kita tengok gambar yang semula lihatkan mesinnya dan tengok hasilnya seperti ini ada yang telah yang kita nampakkan tadi yang kita letakkan di bawah timbal tersebut ini adalah hasilnya gambar tersebut ada nampak kemudian selepas gambar tersebut yang telah membentuk acuannya kita akan bukanya daripada bekas timbal tersebut untuk kita meletakkan timbal pada kayu nanti kita akan tanya-tanya seperti ini dengan nampak itu oh sorry tidak cukup rata seterusnya kita akan menambahkan lagi fitment untuk membagi gambar itu sedikit jelas sebelum kita menambahkan pada sebong kayu sebab ini kan proses dan ini adalah hasilnya contoh-contoh hasil gambar yang kita telah buat mengenakan proses ini inilah hasil-hasil karya yang telah proses ini melakukan beginilah gambar yang sudah terhasil yang terhasil 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 yang selamat menikmati